Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua teman-teman yang dimulakan oleh Allah SWT, Alhamdulillah Perjalanan sehorah Nabi Yassalam terus berlanjut Dan saat ini kita akan mengkaji tentang Perang Kondak atau Perang Parit biasanya disebutnya begitu Perang Kondak atau Perang Parit biasanya disebutnya begitu Atau juga ada yang menyebut dengan Ghazwatul Ahzab Perang berbagai macam kelompok Hizbun satu kelompok, Ahzabun banyak kelompok Jadi asal mula perang ini itu erat kaitannya dengan Yahudi Bani Nadir Yang ketika itu diusir oleh Rasulullah SAW Dimana kita tahu bahasanya pemimpin mereka adalah seseorang yang dia sudah pernah melakukan Percobaan pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW dan ternyata gagal Maka Khuya ibin Ahtob dan juga ada beberapa orang Yang bersama dengan dengannya Itu mendatangi orang-orang Quraish Mendatangi orang-orang Quraish Ada beberapa sirot tadi yang kita dengarkan Kurang lebih sekitar 20 orang Mereka mendatangi orang-orang Quraish Dan disitu mulai mereka Memprovokasi Rasulullah SAW Memprovokasi orang Quraish Untuk memusuhi Rasulullah SAW Kemudian dari itu Mereka bahkan juga mengenang Bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi di Perang Badar Maka menjadi panaslah orang-orang Quraish Dan ketiga itu Mereka mengatakan Berorang Quraish Kita akan selalu bersamamu Sampai kita akan menumpas tuntas Muhammad Sampai ke akar-akarnya Ketiga itu kata Khuya ibin Ahtab Tahu Zofian Marhaban awa ahlan ahabbun nasi laina Mana'ana ala adawati Muhammad Percobaan ini gak kalah jahatnya Abu Zofian Tahu gak Orang yang paling kami cinta itu Orang yang membantu kami Untuk memusuhi Muhammad Setelah itu akhirnya mereka Saling berjanji Bahkan ketiga itu Bahkan simbol perjanjian mereka itu Sampai mereka Pegangan tangan itu di depan Keabah Kemudian setelah itu Abu Zofian nanya pada Khuya ibin Ahtab ini Ya ma'asyara yahud Antum ahlul kitab Bil awal wal ilim Engkau itu adalah orang-orang Yang mengerti kitab Dari generasi pertama Dan orang-orang yang berilmu Orang yang berilmu Nah tolong sampaikan kepadaku Mana sebenarnya yang lebih bagus Agamanya kami Atau agamanya Muhammad Jadi orang-orang Kabar kuras itu Sekalipun mereka itu Menyembah berhala Mereka itu masih Mencari pembentaran Agama saya ini lebih bagus Katanya mereka Saya kan menjaga kaabah Siapa yang menjaga kaabah? Saya Kita semuanya Yang ngasih minum orang haji Kita Kita punya tuan-tuan sendiri Kita menyembelih Hewan-hewan Untuk persembahan Tuhan kita Kita kan agama Kita kan bagus Yang kata Para orang-orang Yahudi Ya bagus agama kamu lah Kamu itu lebih Berada dalam kondisi yang hak Antum awla bil haqti minuhu Kamu lebih benar Kamu kayak menghormati kaabah Yang ngasih Minum orang yang Beribadari sana Dan kamu menyembahkan Sebagaimana orang-orang tua kamu sebelumnya Karena beriswa itu Allah Ta'ala Menurunkan firmannya Surat An-Nisa Itu Ayat Ayat 50 Ayat 53 Ayat 53 Ta'ala berfirman Kita cek dulu Maaf 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 Ayat 51 Ayat 51 Dan 52 Itu Allah Ta'ala Berfirman Apakah kamu tidak lihat Kepada orang-orang yang mereka Kepada orang-orang yang mereka Mereka mendapatkan bagian daripada kita suci Apa yang terjadi Yuk minu nabil jipti wa ta'ud Mereka malah beriman kepada Jipti itu Kepada Patung-patung Pada patung wa ta'ud Pada Pemudat-pemudat jipti Pada tukang-tukang sihir Dan lain sebagainya Jipti wa ta'ud Kita cek di top Seinnya Bagaimana tidak salah Build jipti wa ta'ud Ini kalau kita sejain Adalah berharap-berharap Untuk orang kafir Quraish Berharap-berharap Untuk orang kafir Quraish Ada juga Ada yang kata Jipti itu berhala Tauhud itu syaitan Begitu Mereka ini Lebih benar jalannya Dibandingkan orang-orang yang beriman Mereka ini adalah orang-orang Yang Mereka itu adalah Dan berhasil Dan berhasil Maka tidak akan ada Yang menjadi penolongnya dia Jadi intinya Akhirnya Huyai bin Akhtab Pembesar Yahudi Yang pernah diusir oleh Nabi Muhammad Ketika banding nadir Maka mereka Kemudian Menyatakan Bahwasannya Mereka Orang-orang kafir Quraish Lebih benar agamanya Dibanding Rasulullah Mereka akhirnya mencari Kelompok-kelompok berikutnya Siapa saja yang mememerangi Rasulullah SAW ini Mereka datang ke suku Khotofan Kemudian mereka Juga Datang kepada Bani Sulaim Kemudian Mereka juga Datang Kepada Bani Asad Bin Khuzaimah Mereka juga Ada pada Bani Fazaroh Dan banyak Sekali Ada Bani Murroh Juga Banyak sekali Ketika itu Kumpulan Dari orang Quraish Kemudian Orang Dari Bani Sulaim Bani Asad Khotofan Dan lain sebagainya Dan Orang-orang Yahudi Itu sendiri juga Mereka ikut Total Kurang lebih Ada 10.000 Pasukan Sebelum-sebelumnya Kalau Perang Uhud Ataupun Perang Badar Itu kan jumlahnya Perang Badar jumlahnya berapa? 1.000 pasukan Orang keber Ya kan Cuma 1.000 Pasukan Perang Uhud Juga Jumlahnya kurang lebih 2.000 Jumlahnya kurang lebih 2.000 Kemudian ketika Perang As-Ahzab ini Mereka jumlahnya 10.000 Total kemudian 10.000 Nah Angka 10.000 itu Lebih banyak dibandingkan Seluruh penghuni Madinah Termasuk perempuan Dan anak kecil Semuanya Total Itu Lebih banyak Angka 10.000 ini Nah Akhirnya Ketika Orang-orang Quresh ini Ketika orang-orang Quresh Itu Sudah bersiap Untuk bergerak Maka Ada juga Orang-orang Yang memang sudah Dipasang oleh Nabi Muhammad Untuk mengawasi Keadaan Jadi sekalipun Keadaan Sudah tentram Dan damai Karena waktu itu Dari Perang badan Dijanjikan Itu Sampai Peristiwa ini Kurang lebih setahun Ada macam-macam Kejadian kan Ada perang Bani Mustolik Dan lain Sebagainya itu Itu Pada perang Kondak Pada perang Kondak Itu Rasulullah S.A.M. Menghadapi Keadaan sebelumnya Tenang-tenang aja Tidak ada sesuatu Apapun yang terjadi Tapi Nabi S.A.M. Itu selalu Siaga dan Maspada Begitu dengar Kabar semacam ini Maka Nabi S.A.M. Langsung mengumpulkan Para sahabatnya Yaitu Pada musyawarah Akhirnya Sahabat Itu Lebih memilih Untuk Berdiam Ada di kota Madinah Keluar menghadang Berdiam Ada di kota Madinah Akhirnya Berdiam di kota Madinah Dan ketika itu Ada usulan Dari salah seorang Sahabat Nabi Yaitu Salman Al-Farisi Salman Al-Farisi Bila mengatakan Kita dulu Ketika di versi Kalau kita itu Takut kepungan musuh Kita biasanya Buat parit Kita biasanya Buat Buat parit Maka usulan itu Akhirnya disetujui Oleh Nabi Muhammad S.A.M. Dari Rasulullah S.A.M. Kemudian akhirnya Mereka membuat Parit Itu Selebar Empat puluh Hasta Lebar empat puluh Jadi lebarnya itu Empat puluh Hasta Satu Hasta itu Coba ditungguh Berapa Coba Itu Lebarnya apa Depada paritnya Bahkan Nabi S.A.M. dibagi Satu Ini sepulang Sepulang Itu dibagi begitu S.A.M. itu Biar tugasnya cepat S.A.M. selesai Di waktu itu Orang-orang Kapitalis itu Sudah melakukan Pergerakan Mereka itu Orang Kapitalis Sendir Ada 4.000 Tambah Suku Khotifat Macem-macem Nanti Totalnya Ada 10 Hari Rp Makanya Namanya Khosratul Ahzab Kenapa? Karena Perang Daripada Gabungan Kelompok 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 Memusuhi Is Islam Berarti berapa? 4,5 meter Daripada itu 4,5 Lumayan lebar Berarti kan Kalau loncat Kan Tidak Bisa Kalau loncat Itu kan Tidak Bisa Apalagi Bok Gudah Lorang Aja Mungkin Tidak 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 Akhirnya Terjadilah Proses Untuk Penggalian Parit Nah Baru kita Ketahui Kondisi Geografis Madinah Itu Itu Banyak Gunung-gunu Dan Kebun-kebun Untah Di situ Dan Tidak Mungkin Bisa Menyerang Kota Madinah Kecuali Itu Hanya Lewat Satu Sisi Jadi Kita Bayangkan Madinah Itu Ada Pemukiman Ada Gunung-gunu Sana Jadi Lokasi Yang Bisa Digentuk Nyerang Itu Cuma Satu Sisi Bagian Utaranya Bagian Utaranya Hanya Satu Sisi Ini Jadi Ketika Itu Dibuat Parit Maka Tidak Ada Jalan Lain Untuk Sampai Kota Madinah Tidak Ada Jalan Lain Dan Tidak Ada Pilihan Pilihan Lain Akhirnya Digalilah Parit Itu Oleh Nabi Islam Dan Para Sahabatnya Ketika Mulai Pengalian Parit Itu Ada Kelompok Muhajir Ada Kelompok Ansur Ada Ada Pembagian Tugas Ketika Itu Yang Diperebutkan Ansur Ya enggak Salman Sosok Kita Kenapa Salman Al-Farisi Diperebutkan Karena Salman Al-Farisi Itu Kerjanya Satu Orang Kayak Kerja Sepuluh Orang Jadi Membadannya Fisiknya Kuatnya Luar Akhirnya Orang Bajuan Mengatakan Salman Minna Salman Kelompok Kita Kata Ansur Salman Minna Maka Nabi Soslam Kemudian Mengatakan Salman Minna Ahlul Salman Ini bersama Dengan Kita Ahlul Salman Ketika itu Kerjanya Kerjanya Sepuluh Sepuluh Orang Ketika itu Rasulullah Juga ikut Ikut Bawa Tanah Kan harus dibawa Ganti Pindah Kan gali Sampai Lihat Debu Sampai Di seluruh Badannya Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wassalam Bahkan Kata Dibakil Um Salam Hadis Imam Ahmad Itu Saya Tidak Pernah Melupakan Yomul Khandak Hari Parit Kenapa Karena Saya Betul Menyaksikan Nabi Muhammad Sallam Itu Tubuhnya Penuh Dengan Debu Ketika Rasulullah Sallam Jadi Mereka Kerja Dari pagi Sampai Sore Gitu Malum Istirhan Besok Pagi Lagi Kerja Seperti Itu Ada Di antara Mereka Ketika Mungkin Ada Hadis Langsung Kembali Lagi Begitu Untuk Penggalian Parit Tidak Ada Satupun Yang Terlewatkan Bahkan Ketika Sinah Umar Semuanya Itu Juga Mereka Ikut Menggali Bersama Dengan Rasulullah Sallam Dan Para Kauh Muslim Yang Yang Lainnya Ketika Nabi Sallam Itu Menggali Parit Itu Maka Beliau Itu Sambil 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 Mengatakan Kalimat-kalimat Yang Memotivasi Allahumma La'aisa Illa Aishul Akhirah Ya Allah Tidak Ada Kehidupan Di Akhirat Faghfir Lil'ansar Wal Muhajirah Maka Amputlah Korang Ansar Dan Maha Muhajirin Mereka Gantikan Dengan Nabi Doa Begitu Mereka Juga Menjawab Kami Orang yang telah Membayat Muhammad Untuk Berjahat Dan kami Akan Selalu Berada Bersama Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Kemudian Nabi Sallam Itu Seringkali Melantunkan Seirnya Abdullah Bin Rawaha Rasul Seorang Sahabat Nabi Pemberani Tapi Juga Penyair Yaitu Wallahi Law Lallahu Mahtadayna Wala Tasadakna Wala Salayna Fa Anzilan Sakinatan Alayna Wathab Bilil Akdama In Lakayna Wal Mushrikuna Kot Bagau Alayna Iza Aradu Fitnatan Abayna Itu Nabi Melantunkan Sair Niatul Bener Wallahi Lallahu Mahtadayna Demi Allah Karena Allah Kita Tidak 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 Akan Sedekah Wala Salayna Kita Tidak Akan Salat Faa Anzilan Sakinatan Alayna Ya Allah Turunkan Ketenangan Untuk Kami Semuanya Dan Kuatkan Kokohkan Kaki Kami Kokohkan Jiwa Kami Ketika Kami Berjumpa Dengan Musuh Orang Mushrik Sudah Menyerang Kami Menantang Kami Kalau Mereka Ingin Berbuat Keburukan Kita Akan Melawan Sambil Kerja Seperti itu Sambil kerja Seperti Seperti itu Itu Bagaimana Semangatnya Para Sahabat Nabi S.A.W. Dan juga Rasulullah S.A.W. Sambil Mereka Melakukan Aktivitas Menggali Parit Tersebut Dalam Persibah Penggalian Parit Terjadi Banyak Mujizat Tanda-tanda Kebesaran Allah Yang Terjadi Dalam Proses Penggalian Parit Tersebut Komuslimin Ketika Itu Sudah Muka Ada Lapar Bahkan Nabi S.A.W. Itu Beliau Itu Sampai Mengganjal Perutnya Dengan Batu Sampai Dikisahkan Jadi Rasulullah S.A.W. Itu Ketika Turun Sempat Tersingkap Dan perutnya Ada Batunya Jabir Ibn Abdullah Ketika Menyaksikan Nabi S.A.W. Itu Seperti itu Ketika Rasulullah S.A.W. Sudah Tiga hari Tidak Makan Jadi Jabir Izin Rasulullah Seizin Pulang Rumah Bentar Izin Pulang Rumah Bentar Mendantang Istrinya Dan Aku Lihat Rasulullah S.A.W. Itu Sangat Laper Saya Tidak Bisa Kalau Jadi Rasul Tidak Mungkin Sabar Punyanya Apa Kita Punya Beberapa Genggam Gantum Sama Punya Kambing Anak Kambing Yaudah Buat Roti Dari Gantum Itu Dan Saya Akan Nyimpele Anak Kambing Nanti Dari Roti Gitu Akhirnya Taruh Ada Ditungku Dan Sebagainya Masak Dan Sebagainya Kemudian Setelah Itu Sudah Mau Jadi Maka Ketika Jabir Mendatangi Rasulullah S.A.W. Ketika Jabir Mau Mendatangi Rasul Istrinya Pesen Jangan Permalukan Aku Di depan Rasul Dan Juga Sahabat Sahabat Yang Lain Maksudnya Apa Jangan Banyak Banyak Ini Makan Cuma Sedih Sedikit Orang Datang Ternyata Kehabisan Kan Malu Kita Hari Ketika Jabir Datangi Nabi S.A.W. Sampai Ngomongnya Bisik Rasulullah Ada Makanan Engkau Datang Sama Satu Dua Orang Tidak Apa Nabi S.A.W. Nabi S.A.W. Bisa Berapa Orang Ya Ketika Dicebutkan Ya Rasulullah Sekian 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 Gendom Gendom Kambing Satu Kambing Satu Ekor Nambing Kedil Dan Sebagainya Udah Gini aja Jangan Pindahkan Itu roti Dari tunggunya Sampai Aku datang Oh ya Jabir Senang Ternyata Zatuh Rasulullah Ngumumkan Ya Ahlal Kondak Yang ikut Gali Parit Kita Mau Dijamu Sama Jabir Jabir Langsung Lari Ke Rumahnya Setelah Itu Bingung Jabir Kamu Ngamu S.A.W. Hayib Gita Fadihah Ini Terbung Hayib Gita Dan Istrinya Lah Kenapa Rasulullah Datang Sama Kumbhajir Dan Ansar Istrinya Bingung Istrinya Bingung Setelah Itu Istrinya Naik Lagi Saya Berusaha Menenangkan Rasul Sudah Nanya Sama Kamu Sudah Nanya Kita Cuma Cuma Punya Gandum Sedikit Sama Satu Kambing Rasul udah nanya atau belum? Terus yang ngundang, kamu apa Rasulullah? Rasulullah yang ngundang, yaudah Allah wa Rasulullah Rasulullah itu pasti lebih Bayangkan imannya Datang Rasulullah S.A.W ketika itu Terhenti kan gak dikeluarkan dari tungkunya kan Ketika itu Rasulullah masuk Siap kenodah, masuk 10-10 10 dikitar Makan, kenyang, keluar ganti Seperti itu Sampai selesai Yang ditunggu itu Dagingnya, rotinya gak berkurang sama sekali Dan ketika itu cukup Untuk makan Seribu orang Cukup untuk makan seribu Orang, begitu selesai semuanya Rasulullah sama Jabir apa? Misi ada Jabir, makan Kemudian hadiahkan juga buat orang lainnya Ini banyak yang kelaparan Ketika itu Ketika itu ada bisa bayangkan Jabir sama istrinya Legahnya seperti apa itu? Legahnya seperti apa? Mereka Awalnya malu ketakutan Ini seperti Misalkan 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 ya Saya mau kedatangan tamu Saya taunya tamunya cuma 3 Saya siapkan seadanya Ternyata datang tamu 1B100 Bingung apa gak itu? Malu kan? Tamu udah datang dulu nih Masa pulang kelaparan Nah itu Kita bisa bayangkan Jabir seperti apa? Ya datang seluruh Majid dan al-sar Seribu orang Datang semuanya gitu-gitu Itu datang semua Semuanya gitu-gitu Akhirnya makan Bersama dengan Rasulullah S.A.W Kemudian juga Dikisahkan juga Satu-satu anak perempuan Satu-satu anak perempuan Dihutus sama ibunya Dihutus sama ibu Ibunya untuk membawa korma Membawa korma begitu Kormanya kayak ditaruh di ujung baju Begitu loh Menak kayak di ujung baju Gini ya Terus saya melihat Apa itu? Korma Ya udah Terus ini taruh di kain saya Taruh di kain Taruh di kain Jadi banyak korma Ayo ambil-ambil korma Kormanya diambil Sampai seorang ambil Mesti sisa Sisanya sama seperti ketika Nabi pertama kali ngambil Nabi Udah Saya nak bawa Karena bisa kamu Bisa kamu bawa Seperti itu Bahkan juga pernah Dalam berjual itu juga Ketika Sahabat Itu menggali Itu ada satu bagian tanah Itu yang keras Dipukul pakai Pakai alat mi'wal Alat itu jadi Alat yang untuk penambang Jadi ini Apa Luris ini kotak Dan disini Kayak Tajam Apa namanya itu Apa itu? Kayak palu Begitu ya Itu pagi itu Dipukul ini Tanah yang keras ini Dipukul sekeras-kerasnya Gak ngefek Pukul Pukul Gak bisa Sampai dari Rasulullah Turun tangan Teman-teman Pukul sekali Langsung hancur Jadi Serpihan-serpihan Sekali pukul Aja Dari Rasulullah Sallallahu Juga pernah Ketika itu Ketika Menggali itu Ada bagian batu Yang keras Harus Dicurkan Ketika Tentu Muhammad Sallam Memukulkan Alat untuk Menghancurkannya Ke batu itu Dipukulkan Yang pertama Keluar sinar Ini Kita akan Mendapatkan Kerajaan Yaman Kena sinar lagi Tapi Sudah rusak Sepertiga Kena sinar lagi Keluar sinar lagi Keluar sinar lagi Sepertiga lagi Hancur Dan ketika itu Ketika Apa Kelihatan sinarnya itu Mengatakan Kita akan menguasai Romawi Lagi yang ketiga Yang tinggal Sepertiga kan Dipukulkan lagi Hancur lagi Dan ada sinar juga Kita akan menguasai Persia Itu Waktu ketiga itu Senang semua Kau muslimin Semua Kau muslimin Terima kasih Beri ngasih tahu Umatku nanti akan Mengalahkan mereka Semua Semuanya Itu Itu yang terjadi Beberapa peristiwa Ketika Proses Daripada Penggalian Pak Penggalian parit Orang-orang Munafikin Ketika Penggalian parit Yang mereka Cari alasan Cari alasan mereka Kita gak kuat Kita ini Dan lain sebagainya Sampai Itu diabadikan Bagaimana Buruknya Dan jahatnya Mereka itu Di surat Anur Et 626364 Bagaimana Sikapnya Kau mu'minin Sikapnya Orang-orang Munafik Munafikin Ketika itu Rasulullah S.A.W. Ketika Galian parit Juga Menyusun Masukan perang Ada anak Ketika-ketika Yang diterima Ada juga Yang ditolak Dan ketika Perang Kondek Yang diterima Adalah Abdullah Bin Umar Bin Khatab Dan Zaid Bin Zabid Dan Zaid Bin Zabid Sampai Akhirnya Selesailah Penggalian parit Dan ketika itu Nabi S.A.W. Itu tempatnya Agak atas sedikit Jadi dari Karena Masukan kan Dekatnya gunung Dari deket Gu Dari deket gunung Ketika itu Benderanya Kau muhajirin Itu dipegang Sama Zaid Bin Harithah Benderanya Kau ma'ansur Dipegang Sama Sa'ad Bin Ubadah Nah Ketika itu Perempuan Dan anak kecil Itu Di antara itu Jadi Kususinya itu aman Musuh cuma bisa Nyerang dari satu Dari satu sisi Antara ketika itu Kode perangnya Bahum layun sorun Mereka tidak akan Menang Ketika itu Hasan bin Thabid Hasan bin Thabid Itu Bersama dengan Orang-orang perempuan Dan anak-anak kecil Ketika itu Terima kasih Orang-orang perempuan Dan anak-anak kecil Dan di saat itu Termasuk salah satu tokoh Yang berperan Ada seorang wanita Itu Sofia binti Abdul Muttalib Bibinya Nabi Muhammad Sallallahu alihi Sallam Nah ketika itu Ketika mereka itu Orang-orang laki itu Pergi semuanya Perempuan itu kan Berada di satu tempat Satu tempat Datang Sepuluh orang Yahudi Orang Yahudi ini Mulai Memata-matai Mulai memata Memata-matai Sampai akhirnya Kan itu kan ada Kayak bentengnya itu Mereka sudah mendekat Ke benteng Nah kemudian setelah itu Lihat wah kok Gak ada orang lakinya Ketika itu Akhirnya Sofia mengatakan Sama Hasan bin Thabid Ya Hasan Gantengnya mereka bunuh Kata Hasan Ya for Allah Ya binti Abdul Muttalib Seolah ngampuni kamu Wahai putih Abdul Muttalib Kok kan tahu Aku gak bisa Suruh bunuh-bunuh gini Saya bukan orangnya Jadi dia itu dimaklumi Karena keahliannya bukan itu Dia gak bisa perang Kalau emang aku bisa perang ya Aku sudah ikut sama Rasulullah Aku gak ikut sama Rasulullah Ini karena Aku bukan tipe orang yang bisa perang Lalu yaudah Saya itu ngambil Pedang Sampai kepalanya tuh Dilempar batu Setelah itu Hasan Lucuti bajunya Ambil senjatanya Saya gak berani lucuti Karena itu laki-laki Setelah Hasan Gak bisa aku Gak bisa lagi gitu Yaudah Potong kepalanya Lemparkan Juga sama Gak bisa aku Yaudah Akhirnya Ketika itu Sofia Mutong baik Dilemparkan ke teman-teman Mesti ada 10 orang kan Dilemparkan ke sana Akhirnya Wah takut Muhammad Ternyata mesti tinggalkan pasukan ya Dikira sudah pergi semua Ternyata disitu ada Sofia binti Abdul Akhirnya Nanti dapat Hata ramasan perang Nah karena Ikut Bersama dengan orang laki-laki juga Kan seakan-akan seperti itu Sofia binti Abdul Mutong Mungkin Pakai yang diantara Sebagian ibu-ibu Yang anak itu belum berangkat Itu untuk berangkat Nah Ayo pergi sama Nabi Perang sama Rasulullah Perang sama Nabi Jangan di rumah Ayo ikut Bantu Nabi Muhammad Sampai akhirnya Ketika itu Datanglah orang-orang Datanglah orang-orang Musyrikin Sampai berhadap-hadap Bandingan Rasulullah S.A.W Berada dengan Nabi Muhammad Mereka Kelihatan bendera-bendera Wah sudah senang mereka Senang mereka Wah Mereka sudah siap Kayak kita 10 ribu Dikiran Nabi Gak ada persiapan Begitu lihat parit Kaget mereka Kaget mereka Itu Ada beberapa orang Yang berusaha untuk Berusaha untuk menyeberangi Di antaranya Khalid bin Walid Kemudian juga Ikrimah bin Abu Jahal Abu Su Itu berusaha untuk Menyeberangi Sejarah Arab Belum pernah ada Kejadian Perlindungan Seperti itu Dengan adanya Apa Tabin Tepis S.A.W Itu tetap Berada di Di Postnya Dengan para Sahabat Dalam kondisi Seperti itu Musuh Mau menyerang Terhadang Pak Tapi jangan lupa Kondisi Orang Madin Juga terkepung Artinya bahan Makanan bisa Menipis Dan kondisi Seperti itu Huyayy bin Akhtab Itu Mendatangi Bani Quraidah Namanya Ka'ab Bin Asad Al-Quradi Dari Bani Quraidah Tenteng Nah jadi Yahudi Bani Quraidah Itu kan udah Perjanjian damai Sama Nabi Muhammad Quraidah Bani Qainukok Dan Bani Nah Ini kan yang besar Ya kan Bani Qainukok Di Usir Bani Nathir Juga di Kuraidah Ini Enggak pernah Melanggar perjanjian Tetap setia Dengan perjanjian Datanglah Wiyah bin Akhtab Sana Ngutuk-ngutuk Bukakan aku Bintu Bukakan aku Bintu Dari Dalam Nggak Kamu ini Lelaki Membawa sial Enggak Saya sudah Janji Sama Muhammad Dan saya Enggak akan Melanggar perjanjian Dan saya Tidak pernah Mendapati Dari Muhammad Kecuali Dia jujur Dan dia pasti Menempati perjanjian Buka pintu Aku mau ngomong Enggak Saya gak mau buka pintu Buka pintu Aku mau ngomong Kamu ini Bahir Enggak mau buka pintu Karena takut Aku makan Nama kamu Karena Provokasi Dia buka pintu Setelah itu Buka pintu Langsung Ya Selangkah kamu Tadi aku gak Kamu bukain pintu Tahu enggak Aku ini datang Membawa Kejayaan Untukmu Keselamatan Untukmu Kemenangan Untukmu Aku datang Dengan orang-orang Quraish Bersama dengan Pimpinannya Ghadvan Bersama dengan Pimpinannya Sekian banyak pasukan Mereka sudah Janji sama aku Tidak akan pulang Sampai mereka Menumpas Muhammad Sampai ke Akan-Akan Takap Eh Kamu bilang Aku mendatangi Kamu dengan Membawa Kemuliaan Selamanya Kamu datang Wallahi Kamu membawa Kehinaan Selamanya Enggak 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 Dirayu-rayu Dan sebagainya Sampai Ketika itu Akhirnya Bani Quraish Mau membatalkan Perjanjiannya Dengan Nabi Muhammad Ini bahaya Bani Quraish Letaknya di belakang Nabi itu bisa Diserang dari depan Juga bisa diserang Dari belah Belakang Kondisi seperti itu 10 ribu pasukan Di depan Dan Bani Quraish Itu ada di Di belakang Sudah melanggar Perjanjian Lalu apa Yang akan Dilakukan oleh Nabi Muhammad Dan bagaimana Jalan nyampak perangan Para kondak Insya Allah Akan kita pasti Bertemuan yang akan Datang Wallahu'alam Fasad